Gimana nih, diminta kurangi makan nasi, pemerintah malah bagi-bagi rice cooker gratis. Seiring terbitnya peraturan Menteri ESDM no.11 tahun 2023 tentang penyediaan alat masak berbasis listrik bagi rumah tangga, pemerintah rencanakan bagi-bagi 680 ribu unit rice cooker gratis. Sekian Kementerian ESDM Daden Kusdiana menuturkan, rencana bagi-bagi rice cooker itu merupakan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan energi bersih. Selain itu, untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita serta penghematan biaya masak bagi masyarakat. Rencananya direalisasikan pada tahun ini setelah permen tersebut diundangkan pada 2 Oktober lalu. Nantinya warga yang mendapat rice cooker gratis dari pemerintah akan mendapat satu set alat masak berbasis listrik bersama dengan buku petunjuk pengoperasian, kartu garansi, serta brosur yang berisi rekomendasi pola pemakaian. AML yang dibagikan nantinya memiliki kapasitas 1,8 sampai 2,2 liter. Dilengkapi stiker bertuliskan hibah Kementerian ESDM dan tidak untuk diperjual belikan. Stiker itu nantinya tidak mudah luntur dan tidak mudah dilepas. Rencananya akan diseluruhkan ke seluruh Indonesia melalui APBN Kementerian ESDM 2023. Nilai paket program tersebut adalah 500 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat. Daftar masyarakat yang menerima bantuan ini nantinya mengacu data Kementerian Sosial. Utamanya adalah rumah tangga berstatus pelanggan PT PLN atau rumah tangga yang tidak memiliki alat masak berbasis listrik. Hanya rumah tangga golongan dengan daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, dan 1.300 volt ampere. Disusulkan berdasarkan validasi kepala desa atau lurah setempat. Di sisi lain, Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Muldoko, meminta masyarakat untuk mengurangi konsumsi nasi. Sebab konsumsi masyarakat tinggi, namun produksi padis setiap tahun berkurang. Tujuannya agar ada keseimbangan antara suplai dan demat. Imbawan itu juga mengemuka seiring melonjaknya harga beras yang beredar di pasaran. Beberapa kepala daerah juga serukan imbawan serupa. Salah satunya PJ Bupati Flores MTT Doris Alexander Rihi mengeluarkan surat edaran kepada warganya agar tidak makan nasi setiap Jumat pada 22 September lalu. Gerakan nonasari setia alias nonasi satu hari setia bahagia dan aman. Imbawan puasa nasi itu untuk menyikapi inflansi daerah yang dipengaruhi kenaikan harga beras. Dia ingin mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Melalui kecukupan pangan yang beragam, juga antisipasi krisis pangan dan ancaman kekeringan. Lewat penyediaan pangan alternatif karbohidrat lokal nonberas, serta menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Wah, jadi tim mana nih? Makan nasi dan pengen dapat rice cooker gratis? Atau tip satu hari tanpa nasi? Terima kasih telah menonton!